teman-teman ketemu lagi dengan Aladapurnur Cekorompis salam sehat buat teman-teman semua ya Indonesia lagi berduka ya karena ada musibah di Cianjur kita tetap banyak berdoa kepada Tuhan supaya dia tetap jaga lindungi buat kita semuanya dan dia beri kesabaran, kekuatannya selalu untuk kita menghadapi musibah seperti ini banyak yang meninggal saya turut berduka cita ya dan halo idarin netherland waktu belanda saya upload video setengah satu lewat sepuluh menit ini cemilan simple ya, gak susah bahan-bahannya cuma ekonomis dan sekarang kalau teman-teman senang dengan channel ini tolong di subscribe ya like dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai dan jangan lupa dibagikan bagi teman-teman yang lain supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses saya lebih semangat meskipun dingin-dingin disini oke sekarang lihat dulu di resepnya teman-teman ukurannya sudah ada ya di resep saya sudah tulis semua teman-teman ini air ya ini air 250 ml saya mau kasih cair dengan gula dan kita aduk-aduk ya teman-teman ini kita kasih itu sampai gula larut ya saya coba diaduk-aduk seperti ini teman-teman ini sudah ya saya mematikan kompor ini gulanya sudah larut saya mau masukkan ini tepung beras ya 125 gr tepung terigu 100 gr saya mau masukkan vanila dengan garam ya kita aduk dulu teman-teman ini saya mau tuangnya disini di itu tepung kita kasih air hangat ya saya cari gampang aja seperti ini teman-teman ini ada teman-teman yang tanya ya mixer saya merek apa merek merek bos tapi saya tidak tahu kalau di negara teman-teman ada ya tapi mixer sih tidak apa-apa ya yang penting ya pekerja bagus dan saya mau masukkan semua ya dan kita aduk sampai tercampur rata ya dan saya taruh pasta pandang 1,4 sendok teh ya dan kita aduk lagi saya sudah tulis tadi di resep vanila cair ya tapi karena saya abis saya pakai vanila bubuk ya teman-teman sampai dia tercampur rata aja ini ini sudah seperti ini sudah ya teman-teman dan teman-teman saya mau tutup ya kira-kira-kira ada sekitar 30 sampai 50 menit teman-teman ini ya sudah dan saya mau lihat ini kita aduk dulu teman-teman ini saya sudah panaskan minyak ya dan saya mau tuang ini secukupnya ini sebenarnya mungkin ada pan busuk ya tapi saya yang tak ada pakai aja ini dengan api sedangnya teman-teman ini saya mau balik saya takut-takut karena ini seperti ini nah jadi gitu deh biar aja deh teman-teman yang penting kita makan cucur teman-teman ini saya mau angkat ya seperti ini oke dulu dan kita seperti ini ya ini saya ada beli teman-teman di Sualayan Oriental ya ini pan ini ini masih ada sebenarnya masih ada wajan khusus seperti di Indonesia ya tapi karena disini tidak ada suset saya cari saya cuma dapat begini ya biar aja biar aja di ini ya ini yang saya pernah bikin cucur menado juga saya pakai wajan seperti ini tapi biar aja ya teman-teman karena disini tidak seperti di Indonesia teman-teman seperti ini aja ini teman-teman ini teman-teman request dari bapak suka makan cucur seperti ini pasta pandan oke teman-teman teman-teman ini dia teman-teman karena kalau ada DP panci khusus lebih itu ya tapi biar aja yang penting makan cucur lihat ini seperti ini ya kalau teman-teman ini besar-besar kalau teman-teman suka itu lihat ini kecil begini boleh juga ya mungkin ke kecil jadi banyak ini lama-lama di HP bunga semua dapat lihat ya mungkin kalau teman-teman suka lebih lama boleh karena saya bikin video lihat ini teman-teman ya DP bunga kalau mungkin lebih lama lihat ya teman-teman enak sih mantap saya sama bapak sudah rasa ya enak sekali panas ini request dari bapak teman-teman enak teman-teman wajib cobain ya resepnya karena ini dia ikut wajannya ya teman-teman waktu ada acara itu tong-tong fair saya cari pan itu Indonesia cepat habis ya teman-teman oke nanti aja oke dan saya mau itu bilang banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe yang sudah support saya lada pernusik rompi terima kasih banyak sampai ketemu lagi di resep yang lain ide rene darlandang kebel topsin ini karena video saya bikin besar-besar ya teman-teman kalau teman-teman bikin lebih kecil sama dengan tradisinya setuju itu lebih itu ya teman-teman banyak enak ada cemilan cemilan ini cemilan manado ini teman-teman cucur kukil cucur ini cemilan dari manado oke teman-teman wajib coba ini resepnya selamat menikmati